Intro Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan untuk mentransformasikan cara kerja kerana digital di segala sektor. Untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan setidaknya 600 ribu talenta digital setiap tahunnya untuk membangun ekosistem digital di tanah air. Upaya transformasi digital perlu perencanaan yang matang. Perencanaan harus termasuk dengan kebijakan transformasi digital yang dapat merata ke seluruh tanah air. Hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas infrastruktur digital ke berbagai daerah. Jokowi menekankan, upaya transformasi digital harus terus dilanjutkan dan dipercepat karena digitalisasi akan mempengaruhi daya saing Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan maupun di global. Berdasarkan survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia diberingkat 56 dari 63 negara. Lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, atau Singapura di posisi nomor 2. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan. Untuk itu Presiden meminta peningkatan kapasitas infrastruktur digital ke berbagai daerah. Untuk membahas hal itu bersama kita saat ini telah hadir pakar teknologi informasi Ono Purbo. Selamat siang Pak Ono, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat siang, terima kasih. Dan kita juga sudah terhubung dengan Menteri Riset dan Teknologi Pak Bambang Brojonegoro. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang Mas Rudi. Terima kasih sudah bersama kami Pak. Ini kalau kita ngomongin soal revolusi industri 4.0, memang talenta digital itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan. Nah kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa kita paling tidak membutuhkan 600 ribu per tahun talenta digital. Ini apa yang Pak Menteri tangkap dengan pernyataan ini? Ya, jadi yang kita lihat bahwa ketika Indonesia memasuki revolusi industri keempat dan mulai melakukan transformasi digital, dengan talenta digital yang mungkin masih terbatas, ternyata perekonomian berbasis digital kita cukup berkembang pesat. Ya, sebagai bukti kita sudah punya 4 atau 5 unicorn. Ya, dan juga kita bisa melihat bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan digital, baik itu yang bersifat e-commerce, demikian juga on-demand transaction, ya. Dan satu lagi yang juga populer di masyarakat adalah fintech. Nah, dengan potensi pasar yang begitu besar, maka yang kita harapkan ke depan, ketika digital ekonomi di Indonesia makin besar porsinya,